Mini Cooper jadi salah satu mobil ikonik dunia yang memiliki penggemar tersendiri, termasuk di Indonesia. Karena itulah, pada tahun 2021 ini, untuk terus memanjakan konsumen setianya, Mini Indonesia langsung mengeluarkan 8 varian sekaligus. Kehadiran model-model terbaru ini pun disambut baik oleh konsumen di tanah air. Itu dibuktikan dengan peningkatan penjualan di tahun ini meski masih di tengah situasi pandemi. Jadi sampai dengan saat ini, penjualan untuk Mini itu terus meningkat. Jadi memang sampai dengan year to date Oktober dibandingkan dengan Oktober di tahun yang lalu, itu mengalami peningkatan 36%. Jadi kita melihat bahwa itu semua masih on track dan kita mendapatkan antusiasme yang sangat positif dari pelanggan di Indonesia. Jadi sampai dengan saat ini pun, kita tetap, meskipun dalam masa pandemi ya, kita tetap meluncurkan kendaraan-kendaraan terbaru. Dan juga special edition dari Mini, kita kalau masih ingat, kita ada Paddy Hopkirk, kemudian ada Frozen Brush. Dan pada tahun ini juga kita meluncurkan varian lengkap dari The New Mini. Jadi memang pembaruan dari desain yang cukup signifikan, itu juga dilakukan di tahun ini. Untuk tahun ini, terdapat beberapa model yang menjadi favorit konsumen dan mendongkrak volume penjualan. Dari peningkatan yang cukup signifikan, 36% itu, kendaraan yang paling diminati itu adalah Mini Countryman. Jadi Mini Countryman yang sudah diproduksi secara lokal di Indonesia dan juga pastinya Mini Tridor. Karena Mini Tridor itu memang sangat erat dengan para fans dari Mini. Dan juga yang menjadi hal yang cukup unik untuk di Indonesia, penjualan kendaraan Mini Cabrio itu sangat-sangat baik. Jadi mendapatkan sambutan yang sangat positif untuk Mini Cabrio. Dengan makin menggeliatnya penjualan di tanah air, pihak BMW Group Indonesia yang menaungi penjualan Mini Cooper bertekad terus meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya dengan memperbanyak dealer yang ada di Indonesia. Sehingga ke depan harapannya makin diterima oleh pasar dalam negeri. Jadi untuk dealer Mini sendiri, kita masih akan terus tingkatkan jumlahnya. Karena memang kita berkomitmen untuk menghadirkan akses yang mudah untuk konsumen. Jadi kita mau mereka ada di kota-kota besar, seperti misalnya kita sekarang sudah ada di Bandung, Sudah ada di Surabaya, ada di Tangerang, kemudian juga ada di Jakarta. Jadi dengan begitu kita bisa menghadirkan akses mudah untuk pelanggan untuk bisa lebih dekat dengan brand Mini. Untuk dari segi penjualan sendiri, sudah pasti karena bisa dilihat setiap tahunnya penjualan Mini terus meningkat. Bahkan untuk tahun ini di mana pandemi sedang berlangsung, Mini tetap bisa survive dan tetap bisa mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 36%. Terima kasih sudah menonton!